Lentera Maut Jilid 18. T. L.O. Sinhok, seorang wakil dari Chiam Kau Sinhai Chiam Sanho, menyambut kedatangan kedua tamunya. Sikap T. L.O. Sinhok kelihatan sangat memandang hina waktu Yekeng Siang perkenalkan diri dan nama sahabatnya. Hampir terjadi pertempuran, kalau tidak Liao Pek Jin bersikap sabar, sampai kemudian mereka mengetahui bahwa Chiam Kau Sinhai Chiam Sanho sedang berpergian ke dusun Bukicung. Dua bersahabat ini kemudian menyusul si biang pengemis Chiam Sanho, sementara di sepanjang perjalanan itu, tak sudahnya Dewi Yekeng Siang memaki T. L.O. Sinhok, yang dia anggap sangat memandang hina, bersikap sebagai seorang pengemis yang sangat sombong. Sebaliknya Liao Pek Jin hanya tertawa dan mengatakan bahwa dengan perlihatkan sikapnya itu, T. L.O. Sinhok justru seolah-olah sudah mengakui bahwa pihak Hekin Kei Pang yang melakukan penjegalan terhadap kereta Piau, akan tetapi pihak ketiga yang berhasil merampasnya, sehingga semua anggota Hekin Kei Pang justru sedang merasa penasaran dan marah-marah dengan urusan perampasan kereta Piau itu. Apakah mungkin pihak Bukicung itu yang telah bertindak sebagai pihak ketiga, sehingga Chiam Kau Sinhkai Chiam Sanho mengunjungi dusun itu? Tanda tanya-tanya Wia Keng Siang. Kita lihat nanti, sahut Liao Pek Jin dan keduanya lalu meneruskan perjalanan mereka menuju ke dusun Bukicung, dan di dusun itu diketahui oleh mereka tentang adanya tokoh kaum rimba persilatan yang bernama Chow Akim Hin, si ular kepala dua. Dengan istilah ular kepala dua dengan mudah orang mendapat kesan bahwa Chow Akim Hin berhati belang dan bermuka dua. Artinya Chow Akim Hin itu adalah manusia yang sukar dipercaya dan pandai menjilat atau mengekor demi mencari keuntungan buat diri sendiri. Akan tetapi meskipun banyak orang yang mengetahui bahwa Chow Akim Hin ini bagaikan ular kepala dua namun orang-orang sangat banyak yang kesudian mengikat petali persahabaran dengan dia. Di samping dia disegani karena memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, tidak mudah terkalahkan. Di dusun Bukicung, Chow Akim Hin bertindak selaku kepala kampung yang sangat ditakuti dan dihormati, di rumah yang besar tersedia banyak kamar yang khusus digunakan untuk para tamu yang datang menginap sehingga rumah itu selalu ramai dengan para tamu, ditambah dengan keluarganya yang besar, serta belasan orang kausu atau tukang pukul bayaran. Usia Chow Akim Hin pada waktu itu sudah mendekati 50 tahun, dia bertubuh agak gemuk tetapi penuh otot. Mukanya putih agak bundar, penuh senyum yang sukar diketahui maknanya. Pada-pada waktu usianya masih muda Chow Akim Hin merupakan pemimpin gerombolan rampok yang berkeliaran tak tentu tempatnya. Di mana saja dia berada selalu dia melakukan perampokan, tanpa menghiraukan kalau di tempat itu dikuasai oleh sesuatu gerombolan perampok sehingga seringkali terjadi dia bersama rombongannya terlibat dalam suatu pertempuran melawan gerombolan perampok lain yang merasa daerah operasinya telah diganggu. Akan tetapi pada setiap pertempuran atau pertentangan yang terjadi, selalu Chow Akim Hin memperoleh kemenangan baik karena memang ilmu silatnya yang lebih mahir ataupun karena siasat dan akal musliatnya yang dapat mengakibatkan pihak lawan berubah menjadi kawan. Dengan demikian di kalangan para perampok nama Chow Akim Hin juga dimalui dan disegani. Pada suatu hari, di Dusun Bukicung itu kedatangan seorang pengemis, dan pengemis ini langsung telah mendatangi rumahnya Chow Akim Hin. Para kausu yang menjaga keamanan di rumah Chow Akim Hin merasa yakin bahwa mereka sedang berhadapan bukan dengan sembelarangan pengemis, dari itu mereka memberikan laporan kepada majikan mereka tentang kehendakan si pengemis yang ingin bertemu. Si ular kepala dua Chow Akim Hin keluar dan menemui si pengemis itu yang lalu memperkenalkan diri sebagai Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho, ketua persekutuan pengemis selendang hitam atau hakin Kepang. Chow Akim Hin tertawa dan mengajak pengemis itu memasuki ruang dalam. Memang sudah dia dengar nama Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho dan persekutuan hakin Kepang, yang sedang berkembang cepat. Setelah menyuguhkan tamunya yang istimewa itu, maka Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho lalu menceritakan tentang maksud kedatangannya, yakni bertalian dengan urusan piaw yang dirampas pihak perampok yang belum dia ketahui dari mana dan siapa nama mereka, dan si pengemis itu justru memberitahukan tentang isi kereta piaw yang berupa uang emas yang tak ternilai harganya, serta sepasang pedang pusaka Chiam Leong Kiam. Koma jelasnya barang-barang itu adalah milik istana kerajaan yang hendak dikirim ke utara, akan tetapi di luar dugaan telah dirampok. Kata Chiam Kau Sin Ke Chiam San Ho yang menambahkan keterangannya untuk kemudian diabentangkan maksud kedatangannya, adalah untuk bekerjasama dengan si ular kepala dua Chow Akim Hin. Koma uang emas itu sangat besar jumlah dan nilainya. Cukup untuk digunakan sebagai pembiayaan gerakan menggulingkan pemerintah penjajah, selagi di tempat lain juga sudah ada gerakan yang serupa, sementara segenap anggota Hakim Kek Pang sudah siap untuk dijadikan panglima dan pasukan perang, sedangkan dengan sepasang pedang pusaka Chiam Leong Kiam yang memang berasal dari istana kerajaan, tepat dipegang Chow Ato Ako selaku seri baginda raja yang berkuasa di negeri kita ini hahaha terdengar si ular kepala dua Chow Akim Hin tertawa. Memang hebat kerusi pengemis itu berpikir dan memang tepat siasanya. Dengan harta yang sedemikian banyaknya sudah tentu dapat mereka membeli tenaga manusia buat digunakan untuk menggulingkan pemerintah penjajah, dan alangkah jayanya dia kalau dia menjadi seorang maharaja yang agung. Koma sudah tentu aku mau menjadi seorang raja yang didukung oleh para pengemis, akan tetapi aku tidak mau kalau dijadikan seorang raja pengemis, akhirnya kata Chow Akim Hin. Si biang pengemis Chiam San Ho ikut tertawa, meskipun di dalam hati dia mendongkol mendengar perkataan raja pengemis, sebab pada saat itu kedudukan Chiam Kau Wess In Ket Chiam San Ho justru adalah sebagai ketua persekutuan kaum pengemis, atau dalam arti kata, dapat dianggap sebagai raja pengemis. Koma kalau nanti aku menjadi raja, maka kau akan aku jadikan perdana menteri yang berjasa, kata lagi Chow Akim Hin yang lalu disambungnya dengan suara tertawa. Demikian dian sejak hari itu Chiam Kau Sin Ket Chiam San Ho jadi menginap di rumahnya Chow Akim Hin dan mereka berdua secara rahasia telah merundingkan siasat dan kere-kere mereka bekerja untuk menggulingkan pemerintah penjajah bangsa Mongolia dan menyusun pula siasat serta rencana kalau kelap Chow Akim Hin sudah menjadi raja. Keduanya kemudian sependapat hendak merubah anggaran hukum negara dan menyusun suatu pemerintahan yang kuat, agar tidak mudah diserang oleh pihak bangsa asing maupun oleh pihak bangsa sendiri yang bermaksud merebut lagi pemerintah yang mereka kuasai. Untuk ini mereka pun telah menyusun suatu daftar nama kawan-kawan mereka yang kelak akan mereka berikan jabatan-jabatan yang penting. Koma akan tetapi sebagai langkah pertama adalah kita harus merebut kembali kereta piaw yang dirampas orang, akhirnya kata si biang pengemis Chiam Kau Wess In Ket Chiam San Ho, sementara mukanya sudah mulai merah dan kepalanya terasa pusing, karena banyaknya arak yang sudah diminumnya. Ya, lebih dulu kita harus merebut kereta piaw, sahut Chow Akim Hin yang lalu tertidur pulas dengan kepala berada di atas meja karena tidak kuasa menahan rasa mabok dan rasa mengantuk, sebab di luar kesadaran mereka, hari sudah berubah mendekati waktu subuh, dan mereka masih terus berunding menyusun siasat dan menyusun anggaran dasar negara yang mereka sedang hayalkan. Esok harinya penduduk Dusun Bukicung menyaksikan suatu kesibukan di rumahnya Chow Akim Hin karena berturut-turut telah berangkat belasan penunggang kuda yang meninggalkan Dusun Bukicung dan mereka semuanya adalah para kausu yang membawa surat-surat undangan dari Chow Akim Hin yang ditujukan untuk para tokoh rimba persilatan dan pemimpin kawanan perampok di berbagai tempat yang semuanya sudah dikenal oleh si ular kepala dua Chow Akim Hin yang bermaksud hendak menjadi raja. Dengan dikirimkannya surat-surat undangan itu, maka pada hari yang sudah ditentukan Dusun Bukicung menjadi ramai, penuh dengan orang-orang kaum rimba persilatan yang kebanyakan terdiri dari golongan hitam. Mereka datang memenuhi undangan Chow Akim Hin, meskipun mereka tidak mengetahui maksud undangan itu, termasuk Suliong Tau Chia Keng Jie dari Bukit Pegunungan Chinia, yang ikut menerima surat undangan. Suliong Tau Chia Keng Jie datang dengan dikawal oleh dua orang pembantunya. Mereka tiba di Dusun Bukicung, di mana mereka disambut oleh para kausu yang bersikap ramah tamah dan mengantar para tamu memasuki taman yang luas yang letaknya di bagian belakang dari rumahnya Chow Akim Hin, di mana sudah berkumpul tidak kurang dari 50 orang-orang tokoh kaum rimba persilatan. Suliong Tau Chia Keng Jie dengan kedua orang pembantunya mendapat tempat duduk di bagian selatan dari taman yang luas itu sedangkan di bagian tengah taman itu terdapat suatu arna tempat orang berlatih ilmu silat lengkap dengan persediaan berbagai macam senjata yang ditempatkan pada suatu rak. Dari tempat duduknya itu Suliong Tau Chia Keng Jie mengawasi kesekitar taman yang sudah penuh dengan para tamu, dan dia kelihatan agak terkejut ketika di antara yang hadir dia melihat banyak terdapat kaum pengemis dari Hakim Kek Pang sesuai dengan tanda selendang hitam yang terdapat melingkar di bagian bunda mereka. Betapapun halnya, Suliong Tau Chia Keng Jie menyadari bahwa pihaknya telah mengikat tali permusuhan dengan pihak Hakim Kek Pang, sebab seperti yang dia ketahui Ngo Liong Tau Chia Keng Jie telah melakukan perampasan kereta piau dari tangan pihak Hakim Kek Pang, dan Ngo Liong Tau Chia Keng Jie telah membunuh banyak orang-orang Hakim Kek Pang, oleh karena itu Suliong Tau Chia Keng Jie menjadi agak terkejut, sebab di dusun Bukicung Im dilihatnya banyak orang-orang Hakim Kek Pang yang juga menjadi tamu undangannya Chia Keng Jie bertanya-tanya, apakah mungkin pihak Hakim Kek Pang sudah mengetahui bahwa pihaknya yang telah melakukan perampasan kereta piau atau apakah pertemuan di dusun Bukicung itu ada hubungannya dengan urusan kereta piau yang telah dirampas oleh Ngo Liong Tau Teng Hon Chin. Sementara itu, para pelayan telah membawakan hidangan makan malam yang lengkap ditempatkan pada tiap-tiap meja para undangan. Setelah itu orang-orang melihat Chia Keng Jie berdiri dari tempat duduknya, lalu dia berjalan perlahan-lahan menuju ke bagian tengah dari taman itu sementara pada mukanya kelihatan cerah penuh senyum. Di tengah-tengah taman itu, Chia Keng Jie berdiri menghadapi semua para tamunya. Dia memberi hormat lalu dia mulai angkat bicara dengan kata sambutannya. Mula pertama Chow Akim Hin mengucap terima kasih kepada para tamunya yang sudi datang memenuhi undangannya, setelah itu secara singkat dia menceritakan riwayat hidupnya bahwa di waktu muda dia seringkali melakukan pekerjaan merampok di Kang Zusi berbagai tempat, sampai seringkali terjadi pertentangan antara dia dengan berbagai rombongan kaum perampok lainnya. Diakuinya bahwa kesalahan berada di pihaknya, oleh karena dia telah mengganggu wilayah atau daerah kekuasaan lain orang, akan tetapi dahulu katanya dia masih muda berdarah panas sehingga dia tak menyadari akan kesalahan itu. Hal-hal yang semacam dia lakukan dulu, sekarang tidak boleh berulang lagi, baik pada dirinya sendiri maupun pada diri lain orang. Oleh karenanya pada kesempatan pertemuan itu, dia bermaksud akan mencalonkan diri menjadi ketua kaum perampok, yang tugasnya mendamaikan kalau terjadi sesuatu pertentangan di dalam kalangan kaum perampok, dan mengatur batas-batas pembagian daerah kekuasaan masing-masing. Setelah mengetahui dan mendengar urusan pihak tuan rumah, maka di dalam hati Suliong Tau Cia Keng Je menjadi agak tenang sebab jelas bagi dia bahwa maksud undangan pertemuan itu bukan dalam rangkaian urusan yang bertalian dengan kereta Piau yang dirampas oleh pihaknya akan tetapi adalah untuk pemilihan seorang ketua kaum perampok, atau dengan kata lain Coakim Hin ingin menjadi raja dari segala raja perampok. Di antara yang hadir, sudah tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, untuk menentukan atau memilih Coakim Hin menjadi ketua atau raja dari segala raja perampok. Kalau memang hendak mengangkat seorang ketua, mengapa tidak dilakukan dengan care pemilihan yang bebas? Akan tetapi orang-orang yang merasa setuju ternyata lebih banyak daripada yang tidak setuju, lagi pula di antara mereka yang tidak setuju tidak ada yang bersuara, sebaliknya yang memberikan persetujuan telah mengacungkan tangan mereka tinggi-tinggi, sambil mereka berteriak menyatakan persetujuan mereka sehingga mengakibatkan sebagian dari orang-orang yang pada mulanya merasa tidak setuju, telah ikut-ikutan mengangkat tangan dan memberikan tanda persetujuan mereka. Si ular kepala dua Coakim Hin menjadi sangat girang melihat sambutan dari tamunya. Dia mengucap terima kasihnya dan mulai saat itu dia menghendaki orang-orang menyebut dia sebagai kaucu atau ketua. Kemudian Coakim Hin meneruskan lagi angkat bicara dan dia menekan bahwa dia tidak menghendaki adanya sesuatu pihak yang melakukan pekerjaan merambok di daerah kekuasaan pihak lain seperti yang baru-baru ini terjadi serombongan perambok telah melakukan pekerjaan di wilayah kekuasaan orang-orang Hekin Kepang. Koma rombongan itu bahkan telah melakukan kera yang sangat keji kata Coakim Hin yang menambahkan keterangannya dan meneruskan perkataannya. Koma mereka bukan saja melakukan pekerjaan di daerah kekuasaan kaum Hekin Kepang, akan tetapi mereka malahan merampas barang-barang yang sudah dirampas dan dikuasai oleh pihak Hekin Kepang. Lalu dengan keji mereka telah membunuh mati semua orang-orang Kepang yang sedang melakukan pekerjaannya, tanpa terasa, tubuh Suliong Tau Cia Keng J menjadi gemetar waktu dia mendengar perkataan Coakim Hin yang baru saja ditetapkan menjadi kaucu atau ketua. Juga kedua pembantunya ikut gemetar, bahkan muka mereka kelihatan pucat ketakutan, sebab mereka mengetahui persoalan itu cukup jelas. Sementara itu, di antara para undangan yang hadir, mereka telah perdengarkan suara mereka yang berisik. Di antara mereka memang sudah ada yang mendengar sedikit berita mengenai peristiwa itu. Akan tetapi mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, terlebih yang menjadi korban adalah kaum Hekin Kepang, yang waktu itu sebenarnya sudah cukup besar pengaruhnya dan cukup ditakuti oleh berbagai kalangan. Koma iringan kereta Tiau yang dirampas itu, berisi sejumlah besar ruang emas dan sepasang pedang pusaka Ceng Leong Kiam. Demikian terdengar kata lagi Coa Kim Hin akan tetapi tak dapat dia meneruskan perkataannya, oleh karena suara yang hadir menjadi semakin berisik oleh karena mereka benar-benar menjadi sangat terkejut, dengan disebutnya nama pedang pusaka yang sudah sangat terkenal itu. Koma Cui Ye diharap tenang sebentar teriak Coa Kim Hin dan setelah semua orang-orang terdiam mendengarkan, maka dia meneruskan lagi pembicaraannya. Aku tahu bahwa pihak yang bersangkutan sekarang ini hadir di antara Cui Ye. Sebagai Kau Ju, aku tidak mau mengambil tindakan keras, masih ada care untuk menyelesaikan secara damai. Aku menghendaki pihak yang bersangkutan mengembalikan barang-barang rampasan itu kepada pihak He Kin Kei Pang yang ketuanya yakni Ciam Kau Sin Ke Ciam San Ho juga ikut hadir pada pertemuan kita ini dan mengenai urusan mereka yang sudah dibinasakan, akan dianggap selesai. Sehabis dia berkata begitu, maka Coa Kim Hin memanggil Ciam Kau Sin Ke Ciam San Ho, untuk diperkenalkan di hadapan orang banyak. Semua yang terjadi dan semua perkataan yang diucapkan oleh Coa Kim Hin telah dihadapi dan didengar oleh Nye Keng Siang berdua Liao Pe Jin. Dua bersahabat ini ikut hadir pada pertemuan itu, oleh karena mereka datang di dusun Bukicung dengan maksud hendak menemui Ciam Kau Sin Ke Ciam San Ho, dan secara kebenaran waktu itu sedang diadakan pertemuan dari berbagai kalangan dan rombongan para perampok, atas undangan si ular kepala dua Coa Kim Hin. Waktu mendengar perkataan Coa Kim Hin yang menghendaki kereta Piau dikembalikan kepada pihak Hekin Kepang, sebenarnya Wia Keng Siang hendak berdiri dari tempat duduknya dan hendak mengatakan mengapa bukan dikembalikan kepada pihak Piau Kio, akan tetapi pada saat itu Liao Pe Jin menekan sebelah lengan sahabatnya, melarang sahabatnya itu bicara yang sekaligus berarti memperkenalkan diri sebagai orang dari pihak perusahaan pengangkutan yang berkepentingan. Di lain pihak, Suliong Tau Cia Keng Cie benar-benar sudah tak bisa menahan rasa gugupnya. Tanpa terasa dia telah berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan suara keras dia berkata, akan tetapi, waktu itu belum ditentukan pembatasan daerah atau wilayah kerja, dan belum ada kau cu. Demikian kata Cia Keng Cie, akan tetapi selekas dia suara, maka dia menyadari bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan yang besar. Akan sia-sia meskipun Suliong Tau Cia Keng Cie hendak duduk lagi di tempatnya sebab semua metu sudah ditujukan kepadanya, terutama sinar metu Ciam Kau Sinkai Ciam San Ho yang bagaikan mengeluarkan api karena menahan rasa marah, kemari kau seru Ciam Kau Sinkai Ciam San Ho dengan suaranya yang seperti guntur, sementara tidak kurang dari 12 orang-orang Hekin Kepang sudah berdiri di dekat tempat duduk Cia Keng Cie bersama kedua pembantunya dan sikap orang-orang Hekin Kepang itu bagaikan sudah mengurung. Dengan paksakan diri untuk berlaku tenang, maka Suliong Tau Cia Keng Cie mendatangi dan mendekati tempat Ciam Kau Sinkai Ciam San Ho berdua Cia Kim Hin, harap kau jelaskan, kau dari rombongan mana, kata Cia Kim Hin ketika Cia Keng Cie sudah berdiri dekat. Sia Wete adalah Suliong Tau Cia Keng Cie dari gunung Cinsan. Suliong Tau mengapa bukan Toa Liong Tau yang datang memenuhi undangan kutanya Cia Kim Hin kelihatan dia seperti tersinggung. Toa Liong Tau sedang berpergian mencari Ngo Liong Tau, sahut Cia Keng Cie namun selekas itu juga dia menyadari tentang kesalahannya yang lagi-lagi telah terlepas bicara, melulu oleh karena dia tak mampu mengatasi rasa gugupnya. Mencari Ngo Liong Tau Coba katakan yang lebih jelas tanda seru kata lagi Cia Kim Hin yang kelihatan berubah menjadi bengis. Kau cu, apakah kau perlakukan aku sebagai orang tertuduh tanya Cia Keng Cie yang kelihatan mulai marah, akan tetapi belum habis rasa gugupnya. HMM tanda seru geram Ciam Kau Sinkai Ciam San Ho mukanya bertambah bengis dan kedua matanya bertambah besar membentang, sebaliknya Cia Kim Hin tertawa dan berkata lagi, kau tidak mau diperlakukan sebagai seorang yang tertuduh, baik, akan tetapi sekali lagi aku menanya, siapa di antara kalian yang melakukan penjegalan itu tanda tanya Ngo Liong, Cia Keng Cie tidak sempat meneruskan kalimat perkataannya, sebab Ciam Kau Sinkai Ciam San Ho sudah tidak sanggup membendung menahan rasa marahnya. Dia berdiri di dekat Cia Keng Cie dan secara tiba-tiba kepelan tangan kanannya bergerak memukul bagian dada. Sudah tentu keadaan Cia Keng Cie sedang tidak siaga, terlebih karena gugupnya memang belum hilang. Dadanya terkena pukulan itu, tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang, sedangkan dari mulutnya dia mengeluarkan darah kental. Sebelum Cia Keng Cie sempat melakukan perlawanan atau bicara, maka empat orang laki-laki sudah menerkam dia dan memegang sepasang tangannya rat-rat. Dua orang pembantunya Cia Keng Cie juga mendapat nasib yang serupa, oleh karena mereka telah dikepung dan ditangkap oleh orang-orang Hekin Kepang. Suasana orang banyak menjadi bertambah ramai. Semua yang terjadi telah berlangsung begitu cepatnya dan diluar dugaan mereka semua. Sementara itu sekali lagi Cia Keng Cie berteriak memerintahkan semua orang berlaku tenang. Cia diharap tenang semuanya dan dengarkan perkataanku, demikian kata Cho A. Kim Hing yang sejenak menunggu. Setelah para hadirin diam tidak bersuara, maka dia menyambung perkataannya, kita terpaksa menyudahi pertemuan kita hari ini, akan tetapi aku perintahkan kalian semua berangkat ke Gunung Cinsan. Kurung Markas Cinsan Ngoliong dan jangan biarkan ada yang melarikan diri. Aku akan segera menyusul setelah selesai memeriksa Cia Keng Cie. Sementara itu berulang kali Liao Pek Jin harus mencegah kawannya yang tidak dapat menahan sabar karena Liao Pek Jin sudah yakin bahwa pihak Cinsan Ngoliong yang merampas kereta Piau yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu para undangan pada bubar dan bersiap-siap hendak berangkat ke atas Gunung Cinsan, maka secara di luar tahu orang-orang itu, Liao Pek Jin mengajak sahabatnya untuk cepat-cepat mendahulukan berangkat ke atas Gunung Cinsan. Dua bersahabat ini telah melakukan perjalanan yang cepat, dan di sepanjang perjalanan mereka menyusun siasat buat menghadapi pihak berandal di atas Gunung Cinsan sebelum rombongan Coakim Him tiba. Akan tetapi begitu mereka tiba di tempat tujuan mereka menjadi sangat terkejut, karena mereka melihat sangat banyaknya tentara negeri yang sedang berjaga-jaga di sekitar kaki Gunung Cinsan dari keterangan yang mereka peroleh, maka diketahui oleh dua bersahabat ini, bahwa dari pihak tentara telah melakukan penyerangan dan sudah menguasai Gunung Cinsan, menangkap semua berandal, kecuali para pemimpin mereka yang katanya sudah berhasil melarikan diri. Adanya pihak tentara negeri menyerang ke atas Gunung Cinsan, sebenarnya adalah akibat dari perbuatan yang ke Leong Tau Te Ang Hon Chin. Waktu sudah memperoleh sepasang pedang Chang Leong Kiam dan menyisihkan sejumlah uang emas, maka dengan kejam Teng Hon Chin telah membinasakan dua orang pembantunya yang menjaga dia karena menganggap dia benar-benar sedang sakit. Dengan membawa uang emas dan sepasang pedang Chang Leong Kiam, maka Ngo Leong Tau Teng Hon Chin berangkat secara tergesa-gesa, akan tetapi tanpa tujuan yang menentu, oleh karena dia hendak mencapai tempat yang sejauh mungkin untuk menghindar dari rekan-rekannya di atas Gunung Cinsan di sepanjang perjalanan itu, Ngo Leong Tau Teng Hon Chin berlaku sangat hati-hati. Karena dia menyadari bahwa musuhnya tidak melulu berupa para pengemis dari hakin Kepang, akan tetapi juga pihak Cinsan, pihak Piau Kiok dan pihak pemerintah penjajah, sehingga dia harus berusaha menghindari dari semua musuh-musuh itu. Pada suatu hari Teng Hon Chin tiba di dalam kota Hie Chiang, sebuah kota penghubung yang ramai dengan arus lalu lintas yang menuju ke Provinsi Haolem. Waktu itu hari sudah mendekati maghrib, akan tetapi Teng Hon Chin yang hendak menghindar dari suatu tempat yang ramai, sengaja dia telah meneruskan perjalanan, tidak bermalam di dalam kota Hie Chiang. Akibat tindakan yang sangat berhati-hati itu, maka Teng Hon Chin harus berjalan terus, meskipun hari sudah menjadi malam, sedangkan dia belum mencapai tempat buat dia beristirahat dan bermalam. Kemudian hujan pun turun dengan sangat derasnya, akan tetapi Teng Hon Chin masih harus meneruskan perjalanannya, oleh karena tiada tempat buat dia numpang meneduh, sehingga pakaiannya menjadi nasah. Akhirnya Teng Hon Chin terpaksa harus menggunakan ilmu iari cepat, menerobos hujan dan melawan hawa dingin, sampai kemudian dia menemukan sebuah dusun kecil yang tidak terlalu banyak penduduknya, bahkan letak perumahan mereka saling terpisah jauh. Di dusun itu Teng Hon Chin tidak berhasil menemukan sebuah rumah penginapan, sehingga terpaksa dia mendatangi rumah suatu keluarga dengan niat numpang bermalam. Akan tetapi, sudah tiga rumah diadatangi, ternyata tidak ada yang mau membuka pintu di tengah malam, sedangkan hujan masih turun dengan sangat derasnya. Adalah di suatu rumah yang kecil dari suatu keluarga yang sangat miskin, Teng Hon Chin berhasil mendapat persetujuan untuk menumpang niat. Keluarga yang bersedia menerima Teng Hon Chin itu, mengaku bernama Ong Hock Sin. Karena usianya yang sudah tua, maka di dusun itu dia dikenal dengan nama Ong Lopek. Ong Hock Sin atau Ong Lopek hanya menetap berdua dengan anak perempuannya, Ong Sin Lan yang waktu itu sudah berumur 20 tahun, sementara ibunya Sin Lan sudah lama meninggalkan dunia. Hidup mereka sangat miskin, sehingga hanya dapat menghidangkan teh panas bagi Teng Hon Chin, akan tetapi saat yang seperti itu secangkir air teh panas terasa sangat berharga bagi Teng Hon Chin, yang waktu itu sedang merasakan sangat kedinginan, akibat dia terkena hujan dan harus mengeluarkan banyak tenaga selagi menempuh perjalanan itu. Di luar dugaan dan di luar keinginannya, esok paginya Teng Hon Chin terserang penyakit demam, sehingga tidak sanggup dia meneruskan perjalanannya. Di lain pihak, Ong Hock Sin kelihatan menjadi bingung karena tamunya yang mendadak sakit. Mereka tidak mempunyai uang buat membelikan obat, bahkan buat menyediakan makanan mereka tidak mampu. Sementara itu, Ong Sin Lan sudah mematangkan semangkok bubur, yang lalu dia bawa ke dalam kamar, di mana Teng Hon Chin sedang rebah merintih kedinginan. Ong Sin lantak sampai hati waktu melihat keadaan sang tamu yang tidak mungkin dapat makan sendiri. Darah ini kemudian duduk di tepi ranjang dengan susah payah dia merangkul tubuh Teng Hon Chin yang berat untuk merobah letak sehingga Teng Hon Chin rebah bersandar, setelah itu dia memberikan bubur buat Teng Hon Chin, sesendok demi sesendok. Selama hidup menjadi rampok di atas gunung Chin San, yang dilihat dan dihadapi oleh Teng Hon Chin adalah segala sifat kekerasan, bahkan buas dan kejam. Sekarang dia menghadapi sikap lembut yang terasa mesra, sehingga mau tak mau Teng Hon Chin menjadi terharu dan berterima kasih terhadap Ong Sin Lan berdua ayahnya. Setelah selesai memberikan bubur, Ong Sin Lan hendak keluar meninggalkan tamunya, akan tetapi dengan paksakan diri maka Teng Hon Chin berkata, Lan Mo Ai, terima kasih atas kesediaanmu menolong aku, dia berhenti sebentar. Dau berusaha perlihatkan senyumnya, juga Ong Sin Lan kelihatan tersenyum, selagi dia menunda niatnya yang hendak meninggalkan tamunya. Lan Mo Ai, kau tolong ambilkan bungkusanku, Teng Hon Chin berkata lagi sambil dia menunjuk ke tempat bungkusannya, dan menyambung perkataannya, tolong kau buka dan ambil sepotong uang perak. Kau berikan pada lopek buat dibelikan makanan buat kita semuanya. Ong Sin Lan menurut akan tetapi sejenak dia menjadi sangat terkejut, oleh karena waktu itu dia sudah membuka bungkusan itu, ternyata isinya sangat banyak dengan potongan uang emas, sedang uang perak hanya sisa dua potong. Dia ambilnya sepotong uang perak seharga 20 tel, sesudah itu dengan tangan gemetar dia mengikat lagi bungkusan tamunya, yang lalu dia tempatkan di dekat kaki Teng Hon Chin, sesudah itu dia keluar guna menemui ayahnya, tetapi dia tidak beritahukan kepada Seng Ayah tentang tamunya yang memiliki begitu banyak uang emas dan perhiasan. Ong Hock Sin menjadi sangat girang waktu anaknya memberikan uang dari tamunya, dia memang sedang bingung karena tak mempunyai uang buat membeli bahan pangan. Setelah menerima uang itu maka Ong Hock Sin pergi ke pasar dan pada waktu pulangnya, dia membawa seorang tabik buat memeriksa dan mengobati penyakitnya Teng Hon Chin. Tanpa diduga dan dirasa, sudah lima hari Teng Hon Chin berada di rumah Ong Hock Sin, akan tetapi penyakitnya belum menjadi semibuh bahkan semakin memburuk keadaannya. Dua potong uang perak seharga 40 cil sudah habis digunakan, buat membeli bahan pangan dan ongkos berobat, oleh karena itu maka Teng Hon Chin menyerahkan sepotong uang emas buat ditukarkan oleh Ong Hock Sin. Untuk menukar uang emas itu sudah tentu tidak dapat dilakukan di dusun yang sepi dan penduduknya kebanyakan terdiri dari orang-orang miskin, dari itu Ong Hock Sin harus berangkat ke kota Hie Chiang yang bagi Ong Hock Sin harus memerlukan waktu seharian suntuk. Akhirnya lebih dari dua bulan Teng Hon Chin harus menetap di rumahnya Ong Hock Sin dan selama itu sudah tiga kali Ong Hock Sin berangkat ke kota Hie Chiang, buat dia menukarkan uang emas pemberian Teng Hon Chin dan untuk menukarkan uang emas itu, Ong Hock Sin selalu berhubungan dengan rumah gadai milik negara di kota Hie Chiang. Dan selama dua bulan itu, Teng Hon Chin mendapat pelayanan istimewa dari Ong Sin Lan yang bukan saja sudah berlaku sebagai seorang ibu yang penuh perhatian, bahkan juga sebagai seorang istri yang sangat menyintai sampai kemudian diketahui bahwa Ong Sin Lan sudah hamil. Oleh karena itu setelah Teng Hon Chin sembuh dari penyakitnya, maka mereka bergegas mengadakan persiapan untuk merayakan hari pernikahan antara Teng Hon Chin dengan Ong Sin Lan. Sekali lagi Ong Hock Sin harus ke kota Hie Chiang buat menukarkan uang emas sebab mereka perlu membeli banyak bahan persiapan pernikahan, termasuk bahan pakaian dan sebagainya. Dua orang tukang masak dari kota Hie Chiang bahkan telah diundang oleh Ong Hock Sin buat keperluan memasak hidangan istimewa pada perayaan pesta pernikahan itu. Hampir semua penduduk dusun telah diundang pada hari pesta pernikahan Teng Hon Chin dengan Ong Sin Lan, bahkan sanak keluarga dari jauh telah diundang, dan menghadiri pesta yang meriah itu. Acara yang menarik perhatian adalah pada saat upacara sembah yang Sam K. sepasang mempelai. Saat itu semua matu memandang terpesona dan penuh rasa iri hati terhadap Ong Hock Sin yang hidupnya penuh derita kemiskinan, akan tetapi mendadak mendapat menantu orang berduit. Di saat upacara sembah yang Sam K. itu masih berlangsung maka di rumah Ong Hock Sin menjadi bertambah ramai dengan kedatangan tentara negeri yang tiba-tiba mengurung atau mengepung, sedang beberapa orang perwira kelihatan memasuki rumah mencari Ong Hock Sin. Sebagai ekor dirampasnya kereta Piau, memang sangat menghebohkan kalangan beberapa pihak, yakni pihak Taiwe Piau Kiyok yang harus bertanggung jawab kemudian pihak Hekin Kek Pang dan pihak berandal di atas gunung Cinsan yang telah diselomoti oleh Teng Hon Chin, ditambah kemudian dengan pihak si ular kepala dua Choa Kim Hin yang hendak menjadi raja. Di samping itu, yang tidak boleh dilupakan adalah pihak pemerintah penjajah, atau si pangeran yang barang-barangnya dirampas. Seperti yang sudah dibentangkan bahwa saat itu negeri Cina sedang kacau, sedang pihak pemerintah juga sedang terjadi saling gontolk terutama akibat dari para seri baginda raja yang sudah lanjut usianya. Para pangeran yang sedang berlomba ini, bahkan ada yang mempunyai maksud hendak melakukan pemberontakan, di antaranya adalah pangeran Kim Lun untuk maksud gerakan tersebut, pangeran Kim Lun memilih siasat mendekati orang-orang rimba persilatan dari golongan hitam, akan tetapi untuk maksud ini sudah tentu pangeran Kim Lun membutuhkan banyak keuangan buat membaayai gerakannya. Dengan kera menyelundup dan berangsur-angsur, pangeran Kim Lun mengirim harta berupa uang emas dan permata dari istana, untuk diteruskan kepada orang-orang yang mendukung niat pangeran itu melakukan pemerontakan. Untuk pengiriman itu telah disewa perusahaan pengangkutan Taiwe Piao Kiok yang dipimpin oleh Pue Keng Siang, sehingga terjadi perampasan sedangkan di dalam pengiriman itu bahkan terdapat pula sepasang pedang Cheng Liong Kiam, sebagai pedang pusaka yang sangat berharga. Baik peristiwa perampasan maupun peristiwa adanya pengiriman itu sudah tentu tidak boleh disiarkan secara. Meluas sebaliknya pangeran Kim Lun memerintahkan orang-orang kepercayaannya buat melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil pemeriksaan terhadap sisa orang-orang yang mengantarkan kereta Piao, maka pangeran Kim Lun mengetahui bahwa mula pertama iringan kereta Piao dihadang dan dirampas oleh para pengemis, dengan demikian maka pihak pangeran Kim Lun secara diam-diam telah melakukan penangkapan terhadap setian banyaknya orang-orang gelandangan, tanpa menghiraukan apakah para pengemis itu tergabung dalam persekutuan Kepang ataupun Hekin Kepang, bahkan yang tidak memasuki salah satu dari persekutuan itu pun telah ditangkap. Akan tetapi pihak pangeran Kim Lun belum memperoleh hasil yang mereka harapkan, sampai kemudian pihak pejabat pemerintah kota Hie Chiang mencurige seseorang yang menukarkan uang emas, sebab berdasarkan tanda-tanda yang diperoleh uang-uang emas itu berasal dari emilik istana. Kuan Chin Jin atau pejabat pemerintah kota Hie Chiang adalah kaki tangannya pangeran Kim Lun, dari itu laporan mengenai adanya uang-uang emas itu beredar di kota Hie Chiang, telah dilaporkan langsung kepada pangeran Kim Lun dan pangeran Kim Lun lalu mengirim 14 orang utusan yang akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang yang menukarkan uang-uang emas itu. Pihak rumah gadae negara di kota Hie Chiang memang mencatat nama dan alamat dari setiap orang-orang yang berhubungan dengan rumah gadae itu, maka tidak sukar untuk diketahui nama dan alamat Hong Hoxin, sebagai orang yang menukarkan uang-uang emas milik istana. Ke-14 orang utusan dari pangeran Kim Lun itu terdiri dari seorang perwira muda, Lian Chiang Kun, serta 13 orang para Wiesu yang asalnya terdiri dari orang-orang. Rimba perselatan yang mahir ilmu eselatnya, mereka mendatangi rumah Hong Hoxin dengan diantar oleh Kuantai Jin serta 50 orang tentara negeri. Rumah Hong Hoxin yang sedang penuh dengan para tamu karena sedang diadakan pernikahan, langsung dikurung oleh pihak tentara negeri yang tidak memulahkan siapapun meninggalkan tempat itu sedangkan Lian Chiang Kun dengan diantar oleh Kuantai Jin dan empat orang Wiesu telah memasuki rumah itu dan menangkap Ong Hoxin yang tidak berdaya melakukan perlawanan. Di antara kegaduhan yang sedang terjadi, bekas Ngo Leong Tau Teng Hon Chin mengempit tubuh istrinya dan memberikan perlawanan. Benda apa saja yang ditemukan, telah digunakan sebagai senjata oleh Teng Hon Chin yang masih memakai pakaian mentelai. Itulah Ngo Leong Tau Teng Hon Chin dari Gunung Chin San terdengar teriak seorang Wiesu yang luas hubungannya, terlebih karena dia memang bekas seorang penjahat. Keempat orang Wiesu itu lalu mengepung Teng Hon Chin, sementara Kuantai Jin berlindung di dekat Ong Hoxin yang dipegang rat-rat oleh dua orang tentara, dan Lian Chiang Kun bersiap siaga menjaga kemungkinan Teng Hon Chin melarikan diri. Pihak yang mengurung rumah Ong Hoxin juga bersiap-siap menunggu perintah dari Lian Chiang Kun, akan tetapi waktu itu Teng Hon Chin berhasil menerobos kepungan dan dia lari memasuki kamarnya mengambil bungkusan dan pedang Ceng Leong Kiam. Pintu dan jendela lalu ditutup oleh Teng Hon Chin, sementara Ong Sin Lan sudah pingsan di dalam kempitan Teng Hon Chin. Sebatang pedang Ceng Leong Kiam dikeluarkan dari sarungnya, dan siap di tangan kanan Teng Hon Chin, kemudian, dengan suatu lompatan dan dua kali tabasan, maka pedang Ceng Leong Kiam berhasil membobolkan atap rumah, sehingga di saat berikutnya Teng Hon Chin sudah berdiri di atas genteng, selagi pihak pengurung tidak menduga kemungkinan terjadinya hal itu. Adalah orang-orang yang mengurung di bagian luar rumah, yang sempat melihat Teng Hon Chin berada di atas genteng, dan sedang bergegas hendak melarikan diri. Empat orang Wiesu kemudian lompat melesat ke atas genteng dan melakukan pengejaran. Akan tetapi mereka disambut dengan empat senjata rahasia yang mengeluarkan sinar kuning terkena pantulan sinar matahari. Di antara mereka ada yang bertelit menghindar, ada yang menangkis memakai senjata mereka, dan ada seorang yang dengan tabah telah menyambuti senjata rahasia yang dilontarkan oleh Teng Hon Chin. Inilah Wang Master Yakseng Wiesu sambil dia melihat benda yang berada di tangannya. Ketigarkannya menunda gerak mereka yang hendak mengejar Teng Hon Chin. Mereka mendekati seng rekan yang sedang memegang uang mas bekas dilontarkan oleh Teng Hon Chin, dan mereka jadi terpesona sambil berpikir apakah mereka harus memungut sisa uang mas bekas dilontarkan oleh Teng Hon Chin tadi, atau mereka mengejar terus membiarkan uang-uang mas yang mahal harganya itu berserakan. Dan kalau sudah mereka temukan, apakah ada kemungkinan buat mereka kantongi dan memiliki tanpa diketahui oleh pihak Lian Chiang Kun? Dua di antara keempat Wiesu itu kemudian mencari uang mas yang berserakan, sedangkan yang dua orang lagi melakukan pengejaran terhadap Teng Hon Chin, yang waktu itu bahkan sedang dikejar oleh para Wiesu yang lain. Teng Hon Chin terus melarikan diri. Geraknya sangat sukar sebab dia harus membawa Ong Sin Lan dan bungkusannya yang cukup berat. Beberapa kali Teng Hon Chin hampir kena dikejar, akan tetapi beberapa kali itu dia berhasil membuat para Wiesu repot dan penuh ragu-ragu, sebab mereka telah diserang memakai uang-uang mas, yang sudah tentu sangat disayangkan kalau dibiarkan hilang berserakan. Dengan caranya itu, Teng Hon Chin berhasil menjauhkan diri dari para pengejarnya, sampai kemudian dia memilih daerah pegunungan dan berhasil menghilang. Dalam marahnya, pangeran Kim Lun telah menghukum mati Ong Hock Sin, kemudian pangeran ini memimpin lebih dari seribu orang tentara negeri, dan membasmi kawanan berandal di atas gunung Ching San akan tetapi. Jia Lyong Tau Niu Hon dan Sam Lyong Tau Li Bok Seng berhasil menyelamatkan diri, meskipun harta benda di atas gunung ludas disetap pihak tentara pangeran Kim Lun lima tahun lamanya bekas Ngo Lyong Tau Teng Hon Chin berhasil menghilang dari kejaran berbagai pihak. Su Lyong Tau Chia Keng Jie tewas di tangan si ular kepala dua Choa Kim Hin, yang sangat marah sebab tak tercapai niatnya yang mau jadi seorang raja, sedang persekutuan He Kin Kek Pang hancur lebur di basmi pihak tentara pangeran Kim Lun, setelah diperoleh kepastian bahwa orang-orang He Kin Kek Pang yang justru menjadi biang bencana. Toa Lyong Tau Kwee Tian Peng berhasil menemui Jia Lyong Tau Niu Ho An Eng dan Sam Lyong Tau Li Bok Seng. Dia sangat gelusar dan penasaran karena sarang mereka sudah di basmi pihak tentara pangeran Kim Lun melulu akibat dari perbuatan hianat Ngo Lyong Tau Teng Hon Chin. Dia bersumpah akan terus mencari bekas rekan seperjuangan itu, yang sekarang dia anggap sudah menjadi musuhnya. Jadi orang-orang yang masih terus mencari Teng Hon Chin adalah tiga sisa naga dari gunung Chin San, si ular kepala dua Choa Kim Hin dan Ciam Kau Sin Kek Ciam Sang Ho, yang meskipun persekutuannya sudah bubar, akan tetapi masih tetap penasaran dan menghendaki sepasang pedang Ceng Lyong Kiam buat pribadinya kemudian bekas Piau Tau 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 Kwee Kwee Keng Siang yang semua anggota keluarganya habis dibunuh oleh pihak pemerintah penjajah, lalu ditambah lagi dengan segenap lapisan orang-orang rimba persilatan yang hendak memiliki sepasang pedang Ceng Lyong Kiam. Kemudian tibalah saatnya permulaan musim merontok, di saat sawah-sawah di daerah pedalaman penuh dengan tanaman padi yang sudah menguning, menandakan musim panen akan segera tiba. Waktu itu bekas Ngel Lyong Tau T. Ang Hon Chin menetap dan merahasiakan tentang dirinya, di suatu dusun yang letaknya di dekat pegunungan Chow Leisan rumahnya cukup besar dan mewah untuk tingkat kehidupan di pedalaman, hidupnya serba cukup ditambah hasil tanaman dari sawah dan ladang miliknya tetapi wajah mukanya kelihatan terlalu tua bila dibandingkan dengan umurnya karena rasa takut bertemu dengan seseorang selalu menghantui dirinya, di samping dia merasa sedih sebab ditinggal mati oleh Hong Sin Lan istrinya, sejak usia anak mereka memasuki umur dua tahun. Sebagai seorang anak yang hanya satu-satunya dan sudah tidak mempunyai ibu, maka Teng Lan Hua anak perempuannya Teng Hon Chin sangat dimanja, selain dipenuhi apa saja yang dikehendakinya. Waktu sudah memasuki usia lima tahun, Teng Lan Hua mendapat didikan dasar ilmu silat dari ayahnya. Demikian diri permulaan musim rontok itu kelihatan Teng Lan Hua sedang berjalan-jalan bersama seorang pelayan perempuan sampai jauh mereka meninggalkan rumah dan keduanya kemudian beristirahat di bawah suatu pohon yang besar, di sisi jalan yang sunyi tidak banyak orang-orang yang berlalu lintas. Di tempat itu Teng Lan Hua duduk bersilah sambi satu dia mulai mengatur jalan pernapasannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh ayahnya. Perbuatan Teng Lan Hua ini ternyata telah mendapat perhatian khusus dari seseorang dan seseorang itu adalah seorang kelana yang memerlukan menunda langkah kakinya lalu dia mendekati tempat Teng Lan Hua duduk bersilah dengan sepasang metu dimeramkan. Seorang anak yang memiliki bakat sangat baik, kata si kelana bagaikan dia bicara pada dirinya sendiri, akan tetapi cukup didengar oleh Teng Lan Hua, yang nam dia menjadi girang, dan menganggap si kelana adalah seorang ahli ilmu silat. Sementara itu si pelayan perempuan pengasuh Teng Lan Hua justru merasa agak takut karena melihat mukanya si kelana yang begitu hitam dan memiara sedikit jenggot, kelihatan menyeramkan meskipun waktu itu si kelana sedang bersenyum dan bicara dengan suara yang ramah. Si pelayan perempuan itu lalu menyentuh tubuh Teng Lan Hua Teng Lan Hua membuka sepasang matanya dan ikut mengawasi si kelana yang sedang berdiri di dekat dia. Anak, siapa namakah si kelana menyapa dengan suara ramah, juga dengan perlihatkan senyumnya. Teng Lan Hua, sahut Teng Lan Hua tanpa dia merasa takut sedikit pun juga sebaliknya dia girang waktu melihat di punggung si kelana terselip sebatang pedang, menandakan dogaannya tidak keliru, bahwa si kelana pintar ilmu silat dan karena girangnya itu maka kelihatan dia ikut bersenyum. Apakah kau pernah belajar ilmu silat? Tanya lagi si kelana, agaknya dia sempat memperhatikan pandangan matu Teng Lan Hua, yang tertuju pada pedangnya. Teng Lan Hua menggelengkan kepalanya. Dia bergeser sedikit membiarkan si kelana ikut duduk di dekat dia, di bawah pohon yang terlindung dari es inar matahari. Akan tetapi, siapa yang mengajarkan kau duduk? Tanya lagi si kelana dan pertanyaan itu mengakibatkan Teng Lan Hua menjadi tertawa geli. Lope, kau ini lucu sekali. Seorang anak meskipun tidak diajar duduk, akan tetapi pada waktunya dia akan bisa duduk sendiri. Hai 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 sujenak si kelana menjadi terpesona melihat lagak dan mendengarkan perkataan Teng Lan Hua, akan tetapi akhirnya ia ikut bersenyum. Senyum puas. Akan tetapi anak, kira kau duduk berlainan dengan duduk orang-orang biasa. Kau sedang mengatur pernafasan sebagai dasar ilmu tenaga dalam, hai 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 kau hebat lope, sahut Teng Lan Hua yang sekarang memuji karena si kelana mengetahui bahwa dia sedang mengatur pernafasannya, dan dia lalu menambahkan perkataannya, ayah yang mengajarkan aku, siapa nama ayahmu Teng Hon Chin, tidak terkirakan si kelana menjadi kaget waktu dia mendengar nama Teng Hon Chin. Akan tetapi untung bisa berhadapan dengan seorang gocah dan dia berusaha tenangkan diri. Tentunya ayahmu pandai ilmu silat, demikian si kelana berkata lagi tak lupa dengan menyertai senyumnya yang ramah meskipun sebenarnya merupakan suatu senyum yang sukar diketahui maknanya. Sementara itu, Teng Lan Hua. Manggut. Lalu, dia menambahkan keterangannya. Ayah bahkan memiliki sepasang pedang yang tajam katanya buat aku, kalau aku sudah besar nanti, si kelana bersenyum lagi. Tetapi merupakan suatu senyum yang sukar diketahui maknanya, akan tetapi jelas terlihat berupa senyum girang. Waktu Teng Lan Hua menyebut adanya sepasang pedang yang tajam, pasti pedang Cheng Leong Kiam, dia berkata di dalam hati, sedangkan kepada Teng Lan Hua dia berkata, Apakah kau pernah melihat ayahmu berlatih ilmu silat melawan seseorang Teng Lan Hua menggelengkan kepala, karena sesungguhnya dia tidak pernah melihat ayahnya latihan bertempur, kecuali bersilat seorang diri. Nah, kau antarkan aku pada ayahmu, kemudian akankah saksikan suatu latihan bertempur antara ayahmu melawan aku. Suatu tontonan yang pasti akan memikat hati, benarkah tanda tanya-tanya Teng Lan Hua yang sekilas kelihatan girang, akan tetapi dilain saat dia perlihatkan wajahmu kamuram. Kenapa apakah kau takut ayahmu akan cedera atau terluka? Jangan takut kita hanya akan berlatih, si kelana berkata lagi karena dia dapat mengerti dengan perubahanmu ke Teng Lan Hua, Akan tetapi kemudian didengarnya Teng Lan Hua berkata, Bukan begitu, Lao Pek, aku justru khawatir kau yang akan terluka, atau setidaknya pedangmu akan putus, karena sepasang pedang ayah amat tajam tanda seru. Sebenarnya Teng Lan Hua tidak mengetahui bahwa ayahnya menyimpan pedang Cheng Liong Kiam. Akan tetapi pada suatu malam dia melihat ayahnya sedang mengawasi seperti terpesona dengan pedang yang sedang dipegangnya. Dan sepasang pedang itu mengeluarkan sinar hijau cemerlang terkena sinar api pelita. Ayah, pedang apakah itu tanda tanya-tanya Teng Lan Hua waktu itu dan dia menerobos memasuki kamar ayahnya secara mendadak. Teng Hon Chin kelihatan sangat terkejut. Wajah mukanya tiba-tiba berubah pucat untung anaknya tidak memperhatikan atau memang tidak mengerti, sehingga kemudian Seng Ayah tersenyum, Akan tetapi dia tidak mengucap apa-apa, sehingga Teng Lan Hua yang menanya lagi, tajamkah pedang itu, Ayah dan Teng Lan Hua perlihatkan lagak manja, seperti biasa. Seng Ayah tetap tidak menjawab dan tetap perlihatkan senyumnya. Lalu Seng Ayah itu mengambil sepotong besi inggis dan pedang yang tajam itu berhasil memutuskan besi linggis itu menjadi dua sehingga Teng Lan Hua bersorak ke girangan. Sementara itu si Kelana sekarang yang jadi tertawa, setelah itu dia berkata, Anak baik, sudah tentu aku akan menjaga diri, supaya tidak terluka, dan menjaga pedangku, supaya tidak diputuskan, benarkah tanya Teng Lan Hua kelihatan girang, akan tetapi di lain saat dia kelihatan ragu-ragu. Sementara itu si Kelana kelihatan manggut dan bersenyum, dan Teng Lan Hua lalu menarik sebelah tangan si Kelana, mengajak singgah di rumahnya, dan dimintanya Kelana duduk menunggu di ruang tamu, selagi dia berlari dan mencari ayahnya. Sudah tentu Teng Hong Chin menjadi sangat terkejut, waktu dia menemui si Kelana yang duduk di ruang tamu, sebaliknya si Kelana itu tetap perlihatkan senyumnya yang ramah. Kau, kata Teng Hong Chin yang masih berdiri terpesona, dengan muka pucat bagaikan dia bertemu dengan hantu di siang hari. Apa khabar, Gou Tei ee tanya si Kelana tetap dengan menyertai seberkas senyum yang menghias di mukanya senyum bangga di samping senyum pelepas rindu setelah sedemikian lamanya mereka tidak pernah saling bertemu. Lalu sepasang matanya sekilas melirik ke arah Teng Lan Hua yang ikut berada di ruang tamu itu, karena agaknya si bocah ingin menyaksikan latihan ilmu silat, seperti yang dijanjikan oleh si Kelana. Anak Lan, kau masuklah, sebab aku hendak bicara dengan tamu kita, kata Teng Hong Chin yang berusaha tenangkan diri. Dan waktu Teng Lan Hua sudah masuk dengan perlihatkan muka bersungut, maka Teng Hong Chin mengawasi tamunya dan meneruskan percakapan mereka. Sejak hidupnya berubah haluan, tidak lagi menjadi berandal, akan tetapi hidup tenang memupuk keluarga, maka watak Sam Liong Tau Li Bok Seng banyak berubah menjadi seorang yang penyabar dan ramah-tamah terhadap sesamanya. Dalam menghadapi bekas Sengke Liong Tau Teng Hong Chin, maka Li Bok Seng kelihatan banyak bersenyum, meskipun sebenarnya dahulu dia sangat memenci, sangat menyimpan dendam, karena akibat perbuatan Teng Hong Chin, maka Su Liong Tau Chia Keng Jiai Chia di binasa dan sarang mereka habis berantakan. Dengan kata-kata yang lemah-lembut, Li Bok Seng menyarankan supaya Teng Hong Chin mau menemui Tua Liong Tau Kwee Tian Peng dan Jial Liong Tau Nyo Hoan Eng untuk mengakui semua kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, serta menyerahkan sisa hasil rampasan berikut sepasang pedang Ceng Liong Kiam kepada Tua Liong Tau Kwee Tian Peng untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pada mulanya Teng Hong Chin membangkang mengatakan tidak bersedia mengikuti sarannya Li Bok Seng akan tetapi akhirnya ia menjanjikan syarat, bersedia bertemu dengan Kwee Tian Peng dan Nyo Hoan Eng akan tetapi tempatnya dia tentukan di lembah gunung Chow Leisan, yang ia taknya tidak terpisah jauh dari rumahnya, dan waktunya lagi sebulan setelah pertemuan dengan Li Bok Seng itu. Dan sejak terjadinya pertemuan antara ayahnya dengan si Kelana itu, maka setiap hari wajah muka Teng Hong Chin kelihatan muram, bahkan dia sering murung atau marah-marah, sehingga Teng Lan Hua yang biasanya sering berlaku manja, menjadi tidak berani mendekati ayahnya buat menanya, entah siapa gerangan si Kelana dan apa sesungguhnya maksud kedatangan si Kelana itu. Oleh karenanya, di dalam hati Teng Lan Hua jadi membenci si Kelana, dan terutama karena dia merasa dibohongi oleh si Kelana, yang katanya hendak berlatih ilmu silat dengan ayahnya, dan yang dia anggap tidak pernah terjadi sampai si Kelana itu menghilang lagi. Di pihak Teng Hong Chin, menjelang hari pertemuan yang sudah dijanjikan, maka setiap hari dia kelihatan sibuk mengatur berbagai persiapan. Antaranya dia sengaja memendam harta kekayaannya di bagian belakang rumahnya, di suatu tempat yang tidak mudah diketahui orang kecuali Teng Lan Hua yang ikut menyaksikan perbuatannya itu. Kemudian terjadilah di suatu pagi hari, selagi hari itu masih gelap, Teng Lan Hua digendong di punggung ayahnya yang berlari-lari mendaki gunung Chow Leesan sampai kemudian mereka memasuki suatu lembah yang jarang didatangi orang dan di suatu saat Teng Hong Chin kelihatan sangat gugup, sedangkan sepasang matanya mengawasi bagian kaki gunung Chow Leesan dalam gugupnya itu, Teng Hong Chin mencari sesuatu dan ternyata dia mencari suatu tempat yang dia anggap terlindung, buat dia meninggalkan Teng Lan Hua. Di suatu selokan yang cukup tinggi tanggulnya, maka Teng Hong Chin menurunkan Teng Lan Hua ke dalam selokan itu, lalu dia memesan bahwa apapun yang terjadi, Teng Lan Hua tidak boleh meninggalkan tempat itu, harus menunggu sampai seng ayah datang lagi. Sebelum meninggalkan Teng Lan Hua, maka kepada anaknya itu Teng Hong Chin menitipkan sepasang pedang Ceng Liong Kiam dengan pesan harus tetap dipegang oleh Teng Lan Hua. Setelah itu barulah Teng Hong Chin meninggalkan anaknya, akan tetapi dia tidak pergi jauh, sebab dia menuju ke suatu tempat yang agak datar, yang mudah dilihat oleh Teng Lan Hua, akan tetapi yang tak mudah buat orang lain melihat Teng Lan Hua, apalagi dari tempat yang datar itu. selokan atau tempat saluran air tempat Teng Lan Hua berdiri, ternyata berisi air yang mengalir sangat deras, menyusuri tebing gunung Chow Leisan, dan air itu bahkan merendam Teng Lan Hua sebatas pahanya, sehingga dalam waktu yang singkat bocah itu jadi menggigil kedinginan, karena amat dinginnya air gunung yang merendam kakinya. Terasa tak kuasa Teng Lan Hua menahan hawa dingin yang merendam sepasang kakinya itu, dan hampir saja dia berteriak memanggil ayahnya, atau berusaha naik dari dalam saluran air akan tetapi dia teringat dengan pesan ayahnya, lagi pula tepat pada saat itu, dia melihat datangnya tiga orang laki-laki yang bermuka garang, dan di antara ketiga orang laki-laki itu terdapat si Kelana yang dia sudah kenal dan yang dia benci. Ketiga orang laki-laki itu dengan cepat telah melewati tempat Teng Lan Hua umpatkan diri, dan mereka terus mendatangi tempat Teng Han Chin yang rupanya memang sudah dijanjikan, sehingga dari tempatnya itu sempat Teng Lan Hua melihat pertemuan antara ayahnya dengan ketiga orang laki-laki itu. Untuk sesaat kelihatan terjadi percakapan antara Teng Han Chin dengan ketiga orang laki-laki yang baru datang itu, lalu menyusul terjadi pertempuran antara Teng Han Chin melawan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Teng Lan Hua. Pada mulanya Teng Lan Hua menganggap pertempuran itu adalah semacam latihan ilmu silat, seperti yang telah dijanjikan oleh si Kelana, akan tetapi di saat berikutnya Teng Lan Hua melihat ayahnya dikepung oleh dua orang lawan, namun dengan gagah ayahnya itu sanggup memberikan perlawanan sampai kemudian Teng Lan Hua menjadi tambah membenci si Kelana, sebab dilihatnya si Kelana itu ikut memasuki kancah pertempuran, dan terjadi ayahnya dikepung bertiga sampai kemudian ayahnya dibinasakan. Teng Lan Hua berteriak, akan tetapi suaranya tidak terdengar bagaikan tersumbat, karena tepat pada saat itu dia pingsan. Dan Teng Lan Hua pingsan bukan diakibatkan dia melihat ayahnya yang dibinasakan, akan tetapi dia pingsan akibat tak tahan lagi dia merasa begitu dingin, sementara sepasang kakinya sudah membeku, sehingga sepasang kaki itu untuk seterusnya menjadi lumpuh. Di lain pihak dan seperti yang memang sudah diduga oleh Teng Hon Chin bahwa adat pemarah dari bekas Toa Leong Tau Kwee Tian Pengsukar buat diajak berdamai. Dia menuntut bahwa kematian bekas Lu Leong Tau Chia Keng Jiye harus ditebus dengan kematian Teng Hon Chin, di samping bekas Nge Leong Tau itu diharuskan menyerahkan semua harta kekayaannya berikut sepasang pedang Cheng Leong Kiam. Bekas Sam Leong Tau Leong Bok Seng melihat keadaan gawat yang memungkinkan terjadinya suatu pertempuran. Dia berusaha sedapatnya untuk meredakan, akan tetapi dia tak kuasa menjegah, waktu tangannya Kwee Tian Peng meluncur. Menghantam pundak Teng Hon Chin dengan suatu gerak yang amat cepat dan sangat diluar dugaan. Sejak hidupnya sebagai seorang pelari yang ternyata tak bosan-bosan Teng Hon Chin Mi latih diri baik dalam hal ilmu silat, maupun dalam hal ilmu tenaga dalam. Oleh karenanya sebagai seorang yang sudah mencapai batas kemampuannya, meskipun dia itu diserang selagi tidak siaga sehingga tidak mungkin untuk tidak menghindar, namun dia sempat mengerahkan tenaga dalam untuk menerima serangan Kwee Tian Peng. Maka terdengar bunyi suara akibat terkenanya pundak Teng Hon Chin oleh pukulan tangan Kwee Tian Peng. Tubuh Teng Hon Chin terdorong tiga langkah ke belakang, akan tetapi dia tidak terjatuh dan tidak menderita cedera, kecuali pundaknya itu terasa panas menandakan Kwee Tian Peng telah memukul dengan menggunakan tenaga yang besar. Di lain pihak tubuh Kwee Tian Peng juga terdorong mundur beberapa langkah ke belakang, ke tempat semula dari dia berdiri, sehingga dia menjadi sangat terkejut di samping tangan kanannya terasa sakit, kurang aja rupanya kau sudah berhasil menambah ilmu, sehingga kau jadi berani menentang aku, teriak Kwee Tian Peng bertambah marah, lalu dia menyiapkan senjatanya, yakni sepasang bandering dengan bola besi penuh duri tajam bagaikan bertaburan metapisau. Sejak dia memperoleh sepasang pedang pusaka Cheng Leong Kiam, maka dalam latihan ilmu silap selalu Teng Hon Chin memakai dua batang pedang sebagai pengganti senjatanya yang semula berupa sebatang golok. Sekarang sepasang pedang Cheng Leong Kiam tidak mau dia bawa dan perlihatkan kepada Kwee Tian Peng bertiga dari itu sebagai pengganti dia memakai dua batang golok tipis. Waktu sebelah bandering datang menyerang maka Teng Hon Chin telah menyiapkan sepasang goloknya yang istimewa lalu golok yang dipegang di sebelah kiri dia pakai buat membiarkan terlibat oleh senjata Kwee Tian Peng sedangkan golok di tangan kanan dia pakai buat menahan tangan Kwee Tian Peng yang memegang senjata bandering. Bagus seru Kwee Tian Peng yang cepat sekali berhasil melepaskan libatan rantai bandering pada golok lawannya, dan dia lompat mundur buat menghindar dari tebasan golok, kemudian dengan bandering di tangan lain, dia memukul memakai gerak tipu naga buas melepas api.